Halo semuanya, di video kali ini, Koko akan bikin pembahasan soal fisika yang bisa kalian gunakan sebagai materi latihan ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk NTU maupun NUS. Nah, soal yang Koko akan gunakan kali ini, Koko ambil dari past paper Hua Chong Institution, Hire 2, Paper 1, Multiple Choice. Nah, Hua Chong Institution itu adalah suatu junior college yang terkenal di Singapura dan kalau Koko nggak salah info, Hua Chong ini adalah junior college number one di Singapura. Nah, kita akan coba lihat ya, gimana sih? Atau sesulit apa sih soal-soal yang digunakan oleh junior college nomor satu di Singapura ini? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu, karena Koko akan terus update atau terus upload video-video pembahasan yang bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti tes NTU maupun NUS. Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian lain yang sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal pertama, totalnya ada 40 soal dan Koko akan bagi menjadi 4 video. Jadi pastikan kalian nonton bagian pertama sampai bagian keempatnya. Di sini ada data dan formula yang nanti waktu tes NTU pun akan dikasih. Jadi ada list of constant sama list of formula yang sederhana. Tapi Koko nggak tahu nanti kelengkapannya selengkap ini atau nggak. Kita langsung lihat ya, soal pertama. Which of the following? Mana dari berikut ini yang bukan merupakan unit dari energi? Unit dari energi seperti yang kita tahu itu adalah Joule. Unit lain dari Joule itu adalah Newton meter. Karena unit dari energi sama seperti unit dari work done. Jadi Newton meter ini juga merupakan unit dari energi. Berasal dari formula force kali displacement. Sedangkan kalau kita mau hubungkan dengan watt, watt ini unit dari power, power ini adalah energy over time. Dengan kata lain, energy juga memiliki unit power dikali time. Power itu watt, time itu second. Berarti ini benar. Ini juga benar. Kilowatt hour ini juga merupakan unit dari energi. Karena kilowatt ini adalah unit dari power. Hour ini unit dari time. Tapi dinyatakan bukan dalam bentuk SI unit. Maka ketemulah kilowatt hour. Ini juga unit dari energi. Yang salah yang mana? Udah pasti yang D. Newton per second itu bukan unit dari energi. Newton per second itu F dibagi T ya. F dibagi T apa kok? Nggak tahu juga kok kok. Mungkin nggak ada besaran yang Newton per second unitnya. Atau mungkin juga ada ya. Jadi kita nggak usah pikirin lah. Pokoknya itu bukan unit dari energi. Yang kedua. Soal kedua. Kecepatan mula-mula dari suatu objek itu digambarkan dengan vektor U. Jadi U ini adalah kecepatan mula-mula. Dan kecepatan akhir itu digambarkan oleh vektor V. V ini adalah kecepatan akhir. Pertanyaannya. Tanda panah atau anak panah yang mana yang menunjukkan change in velocity. Perubahan kecepatan dari objek. Perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kita akan dapat perubahan kecepatan. Kalau kita ngomongin vektor, maka kita bisa gambar. Kecepatan akhir itu vektor V. Kalau kok-kok gambar seperti itu. Ini adalah V. Dikurang kecepatan awal. Nah hati-hati simbol dikurang. Dikurang ini artinya arahnya akan berlawanan. Jadi kalau U itu ke atas, negatif U itu akan ke bawah. Ini adalah negatif U. Nah yang kita mau cari adalah delta V. Itu V minus U. Delta V ini kita bisa bayangkan sebagai resultan. dari vektor V dan vektor minus U. Dan kalau digambar, resultannya sudah pasti mengarah ke sana. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. 5 buah bola disusun equidistance from each other as shown below. Equidistance itu equal in distance. Jadi equidistance itu adalah jaraknya sama. Seperti pada gambar. Jadi setiap bola itu disusun sejauh X dengan bola yang lain. Dan bola paling bawah itu sejauh X dari lantai. 5 bola ini akan dijatuhkan. Ini memberi kita informasi kecepatan mula-mulanya 0 at the same time. Jadi semuanya akan kita lepaskan pada waktu yang bersamaan. Pertanyaan dia, bolanya akan menumbuk lantai at bla bla bla. Apakah at the same time? Ini nggak mungkin, udah pasti. At the same time itu artinya, semua bolanya akan kena lantai pada waktu bersamaan. Itu nggak mungkin ya, nggak make sense sama sekali. Jadi A ini kok bisa jamin, pasti salah. Yang B itu dia bilang equal time interval. Jadi misalnya, dalam 1 detik bola pertama kena lantai. 1 detik kemudian bola kedua. 1 detik kemudian bola ketiga. 1 detik kemudian bola keempat. 1 detik kemudian bola kelima. Itu yang kita sebut sebagai equal time interval. Atau dia decreasing. Jadi bola pertama 1 detik, bola kedua misalnya 0,8. Bola berikutnya 0,7 dan seterusnya. Itu decreasing time interval. Atau yang keempat, dia justru increasing time interval. Nah, untuk menjawab soal ini, dan supaya pasti, kita akan lihat equation. Koko akan mencari waktu yang dibutuhkan oleh suatu bola untuk menyentuh lantai in terms of height, dalam ketinggiannya. Kita punya ketinggian sama dengan ut plus half gt square. Ini adalah persamaan kinematics. Initial speednya 0, karena bolanya di-drop. Kalau kita cari time, kita akan dapat time equals to akar 2h per g. Root 2h over g. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk mengenai lantai in terms of ketinggiannya dia. 2h dan g ini adalah suatu konstanta. Artinya waktu itu adalah fungsi dari akar ketinggian. Jadi kalau Koko gambar grafiknya, kalau sumbu vertikalnya adalah time, sumbu horizontalnya adalah h, maka grafik kita bentuknya pasti bentuk kurva akar. Kurva akar itu kurang lebih seperti ini. Nah inilah grafiknya. Dari grafik ini, kalian bisa lihat interval waktunya. Jadi, interval ketinggian maksudnya. Jadi misalnya ini x, ini 2x nih, ini bola kedua. Ini 3x, bola ketiga. dan seterusnya. Untuk menempuh jarak x, interval waktunya, kalian bisa lihat justru makin kecil. Kalau di sini ada satu lagi, interval waktunya akan makin kecil lagi. Artinya jawaban kita adalah decreasing time interval. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah bola tenis is served 2,5 meter above the ground. Jadi bola tenis ini diservis atau dipukul 2,5 meter di atas lantai. Membentuk sudut 5 derajat terhadap horizontal. Dengan kecepatan mula-mula 30 meter per detik. Pertanyaannya, setelah berapa lama, bola ini akan hit the ground. Setelah berapa lama, bola ini akan menumbuk lantai. Atau menyentuh lantai. Ini persoalan kinematics biasa. Koko akan pakai formula kinematics. D equals to UT plus half GT square. Ini formula kinematics. Tapi di sini, Koko akan menganggap bukan distance, melainkan displacement. Jadi kita pakai konsep faktornya. Jadi ini displacement. Ini initial velocity, bukan speed. Ini adalah acceleration of free fall. Nah, karena kita pakai konteks displacement, kalau kita ilustrasikan, kurang lebih dia gini. Ini bola tenisnya. Dipukul membentuk suatu sudut. misalnya seperti ini. Nanti dia akan mengenai lantai di bawah. Ini groundnya. Artinya, ketinggian ketika dia menyentuh lantai itu adalah negatif dari ketinggian mula-mula. Karena kita lihat displacement ya. Koko akan anggap di sini ketinggiannya 0. maka ketika dia menyentuh lantai nanti, displacement-nya itu adalah negatif 2,5. Minus 2,5 meter. Karena Koko pakai konteks displacement. Jadi di sini adalah minus 2,5. Sama dengan kecepatan mula-mula, kecepatan mula-mulanya mengarah ke atas. Ke atas itu artinya positif. Ke bawah negatif. Ke atas positif. Ke bawah negatif. Ini konvensi tanda dalam vektor ya. Nah, karena ke atas itu positif, maka kecepatan mula-mulanya adalah 30. Cari yang vertikal. Yang vertikal itu sin 5 derajat. Jadi kalau digambar, inilah plus 30 sin 5 derajat. Inilah kecepatan mula-mula pada arah sumbu Y. Karena kita lihat ketinggian, berarti di sini kecepatan pada arah Y. Positif 30 sin 5 derajat kali T plus setengah G. G ini adalah percepatan gravitasi. Arah dari percepatan gravitasi itu ke bawah. Karena arahnya ke bawah, maka kita pakai tanda minus. 9,81 dikali T kuadrat. dari sini kita akan punya suatu persamaan kuadrat yang kita bisa cari solusinya. Koko pindah ruaskan semua ke sisi sebelah kanan. Kita akan dapat 4,905 T kuadrat dikurang 30 sin 5 derajat T dikurang 2,5 sama dengan 0. Kalkulatorin untuk mencari nilai T Koko langsung masukkan kalkulator 4,905 min 30 sin 5 min 2,5 Koko akan dapat T yang pertama itu adalah 1,03 second atau T yang kedua itu adalah negatif 0,5 second bagian negatif sudah pasti kita tidak ambil karena waktu tidak mungkin negatif artinya time kita adalah 1,03 second dengan kata lain jawabannya adalah yang C kita lanjut ke nomor 5 di soal nomor 5 dia bilang seorang parasitis seorang parasitis melompat dari sebuah aeroplane jadi dia melompat keluar dari sebuah aeroplane undergoes constant acceleration to reach a velocity of 58,8 meter per detik dalam 6 second itu adalah kondisi motion dia yang pertama jadi motion dia yang pertama itu adalah constant acceleration selama 6 detik sampai kecepatannya 58,8 kemudian setelah itu C then pulls the parachute sekarang dia akan menarik parasutnya waktu dia tarik parasut pasti akan terjadi deceleration jadi cerita lanjutannya after 4 second constant deceleration jadi constant deceleration 4 second selama 4 detik dia constant deceleration kemudian dia akan descense at 10 meter per second for 60 second jadi setelah ini dia akan ini ada 3 bagian dari gerakan dia constant acceleration constant deceleration 4 detik terakhir turun dengan kecepatan 10 selama 60 second berarti ini constant speed nanti akhirnya dia tiba di lantai pertanyaannya berapa ketinggian saat orang ini melompat jadi kita ingin cari ketinggian dari pesawatnya berapa nah untuk menjawab soal nomor 5 Koko akan ilustrasikan dalam sebuah grafik karena mungkin lebih mudah ketika kita melihat sebuah grafik Koko coba gambar di sini kita gambar kecil saja ini adalah kecepatan ini adalah time mula-mula kecepatannya akan bertambah dengan constant rate karena constant acceleration kecepatan mula-mulanya pasti 0 ketika dia melompat dari pesawat jadi inilah kondisi mula-mula kecepatannya akan bertambah dalam waktu 6 detik bawah ini 6 sampai kecepatannya 58,8 setelah itu dia akan mengalami perlambatan selama 4 detik perlambatan 4 detik sehingga kecepatannya nanti menjadi 10 jadi disini akan turun selama 4 detik misalnya gini nanti kecepatannya jadi 10 ini meter per second karena waktunya 4 detik maka disini waktunya udah 10 second terakhir dia akan constant speed 10 meter per second selama 60 detik jadi disini dia lurus sampai timenya 70 second ini 60 detik lagi kecepatannya 10 nah itulah dia punya lintasan atau dia punya motion pertanyaannya adalah berapa ketinggiannya ketinggian itu adalah luas daerah di bawah kurva jadi kok kok hitung aja luas daerah di bawah kurva ini kita akan dapat ketinggiannya jadi height equals to area untuk hitung area kita punya 3 bangun yang pertama segitiga setengah kali alas kali tinggi alasnya 6 tingginya 58,8 yang kedua kita punya trapezium 58,8 tambah 10 bagi 2 kali tinggi tingginya 4 setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi tingginya 4 terakhir kita punya persegi panjang 60 dikali 10 biarkan kalkulator yang bekerja hasil akhirnya kalau kok hitung adalah 3 kali 58,8 tambah 2 kali 68,8 tambah 600 jawaban akhirnya 914 meter ada di yang B lanjut lagi nomor 6 masih ada 5 soal yang kita akan selesaikan kokoh harap kalian ikut belajar bareng jadi coba kerjain dulu soalnya nanti baru lihat pembahasannya kalau bingung atau mau memastikan jawaban kalian benar atau salah nomor 6 jadi dia bergerak dengan kecepatan konstan pada suatu lintasan kemudian kita injak atau kita rem kita mengeram which result in a constant force opposing the carriage motion jadi saat kita injak remnya akan ada constant force yang bekerja pada carriage kita karena ada constant force maka akan ada constant deceleration ini info yang dia kasih seperti air resistance itu bisa diabaikan jadi tidak ada gaya lain yang bekerja hanya satu gaya ini aja pertanyaan dia grafik yang mana yang menggambarkan variation of the momentum terhadap distance yang ditempuh oleh carriage ini jadi kita mau cari grafik antara momentum terhadap distance momentum formulanya adalah m kali v karena v karena m maksudnya karena masa tidak berubah maka momentum ini depend on velocity momentum hanya bergantung dengan kecepatan karena dia memiliki constant deceleration koko bisa cari kecepatan dengan formula sufat v equals to v square equals to u square plus 2 as tapi karena dia decelerate koko boleh tulis v square equals to u square minus 2 as dari sini kita bisa dapat v nya apa square root dari mereka substitusikan ke momentum maka momentum koko adalah m times square root v square minus 2 as dan dari logikanya kalian bisa lihat momentumnya pasti decrease kenapa decrease karena speednya decrease kenapa speed is decreasing karena dia punya constant deceleration jadi pilihannya sebenarnya tinggal either a c atau d dan yang paling tepat itu adalah yang c kenapa yang c karena kita punya kurva atau kita ingin menggambar kurva bentuk akar bentuk akar itu dari nilai mula-mula dan berkurang itu bentuknya seperti ini kalau cuma akar saja akar dari x dia akan increase tapi karena ada nilai mula-mula dia akan decrease oh ini u ya ini bukan v tapi u u square nah ada nilai mula-mula jadi dia akan berkurang jawaban yang benar yang c kita lanjut ke soal nomor 7 dua buah troli masanya 5 kilo sebuah troli maksudnya masanya 5 kilo bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik kemudian dia akan collides head on and lock together berarti ini in elastic collision jadi setelah menumbuk mereka akan terkunci artinya menjadi satu kesatuan dia akan menumbuk troli lain yang masanya 10 kilo mula-mula diam the collision terjadi selama 2 detik 0,2 detik maksud kokoh jadi tumbukannya terjadi selama 0,2 detik pertanyaannya berapakah total kinetic energy dari 2 troli tersebut after collision jadi kita ingin mencari kinetic energy dari sistem dan berapakah average force acting on each trolley during the collision kita juga mau mencari gaya yang bekerja pada trolley selama collision ini pertama kokoh akan fokus cari kinetic energy untuk cari kinetic energy kita perlu speed after collision untuk cari speed after collision kita pakai conservation of momentum total momentum before collision akan sama dengan total momentum after collision untuk before collision yang punya momentum hanya troli 5 kilo karena dia yang bergerak jadi 5 kali 6 after collision mereka berdua bergerak menjadi satu kesatuan jadi masanya kita akan tambahin 5 tambah 10 dikali kecepatan akhir kita akan dapat 30 sama dengan 15 V dengan kata lain kecepatan akhirnya 2 meter per detik begitu kecepatan akhir kita dapat kita bisa cari kinetic energy dari kedua troli itu kecepatan mereka sama berarti masanya tinggal ditambah kinetic energy itu adalah setengah kali masa total 5 tambah 10 dikali dengan kecepatannya 2 kuadrat kalau dihitung kita akan dapat 2 sama 2 boleh dicoret 15 kali 2 30 Joule inilah kecepatan dari trolinya sorry inilah kinetic energy dari trolinya dengan kata lain option kita tinggal either A atau C B sama D pasti salah nah berikutnya kita ingin mencari force gaya selama collision untuk mencari gaya kita bisa pakai impuls dan yang kalian perlu ingat adalah gaya yang bekerja pada troli A dan troli B itu akan sama hanya beda arahnya aja karena akan ada action reaction di sana jadi untuk menghitung average force kita cukup hitung salah satu benda yang paling gampang mungkin kokoh hitung troli kedua troli B misalnya gaya pada troli B dikali time kita akan dapat change in momentum impulse ya impulse equals to change in momentum nah kita tinggal hitung FB kita mau cari kali T T nya 0,2 sama dengan perubahan momentum perubahan momentum adalah masa dikali perubahan kecepatan kita lanjut sedikit ke bawah sini FB kali 0,2 sama dengan masa masa yang B itu 10 dikali dengan perubahan kecepatan mula-mula kecepatannya 0 akhirnya 2 berarti perubahan kecepatannya 2 dengan kata lain FB nya kita ketemu 20 dibagi 0,2 kita dapat 100 Newton kalau kalian hitung troli A hasilnya juga pasti akan sama dengan kata lain jawaban kita yang C kita lanjut nomor 8 sebuah proton bergerak dengan kecepatan 4V proton kecepatannya 4V dan ada alpha particle kecepatannya V mereka akan undergo a head-on elastic collision mereka akan mengalami tumbukan dan tumbukannya lenting sempurna istilahnya kayak gitu untuk bahasa Indonesia jadi mereka akan collisionnya head-on elastic collision kemudian dia bilang setelah bertumbukan berapakah kecepatan dari dua partikel ini Koko akan anggap proton itu partikel pertama alpha itu partikel kedua proton partikel pertama alpha partikel kedua nah satu hal yang kalian harus tahu dari soal ini adalah proton dan alpha sorry alpha itu memiliki masa 4 kali masa proton karena alpha ini terbentuk dari 2 proton dan 2 neutron 2 proton 2 neutron masa dari proton itu hampir sama dengan masa neutron jadi masanya hampir sama karena masanya hampir sama maka kita bisa bilang masa dari alpha m2 itu 4 kali m1 kita perlu informasi masa tentu saja untuk ngomongin momentum sekarang sekarang kita akan lihat dengan menggunakan conservation of momentum momentum before akan sama dengan momentum after p after sebelum tumbukan momentumnya adalah masa proton yaitu m dikali v m dikali 4v maksud kokoh itu kondisi sebelum bertumbukan m dikali 4v ditambah masa alpha 4m dikali min v kenapa negatif karena arahnya berlawanan jadi m kali 4v ditambah 4m min v itu akan sama dengan setelah bertumbukan setelah bertumbukannya kokoh boleh tulis dalam bentuk kayak gini ya ini spacenya gak ada lagi kokoh pindah ke bawah aja ya nah kita pindah ke bawah setelah bertumbukannya kita akan pakai kecepatan satunya jadi v1 jadi m kali v1 kecepatan alphanya kita pakai v2 ditambah 4m kali v2 ini persamaan kita kita simplify sedikit supaya dapat equation m dicoret semua kita akan dapat 4v dikurang v 4v dikurang 4v maksudnya 0 sama dengan v1 plus 4 v2 satu persamaan kita dapat kita perlu satu persamaan lagi satu persamaan lagi ini kita bisa dapat dari koefisien restitusi karena tumbukannya elastik maka kita bisa bilang koefisien restitusinya 1 maka relative speech of approach v1 min v2 itu akan sama dengan u2 min u1 ini dari formula koefisien restitusi koefisien restitusi itu formulanya v1 min v2 dibagi u1 min u2 nah sekarang kalian boleh ganti koefisien restitusinya 1 maka kita akan dapat formula ini jadi kenapa koko tidak pakai konteks atau istilah koefisien restitusi karena di A levelnya Singapura mereka jarang sekali ngomongin koefisien restitusi mereka lebih sering bilang relative speed of approach equal to relative speed of separation kecepatan akhir kita tidak tahu ini yang mau dicari v1 min v2 kecepatan awal kita bisa tahu kecepatan awal untuk benda kedua itu adalah min v karena kekiri kecepatan awal untuk benda pertama adalah 4v ke kanan jadi minus 4v kita akan dapat v1 min v2 itu adalah minus 5v eliminasi dengan persamaan yang kita sudah dapat tadi kita bisa ketemu v1 dan v2 sama dengan 0 kokok kurangin kita akan dapat min 5v2 sama dengan min 5v dengan kata lain v2 equals to v kalau v2 nya equals to v berarti v1 nya 0 equals to v1 plus 4 v2 maka v1 nya adalah negative 4v kenapa bisa negatif berarti dia berlawanan arah nanti dengan kata lain kokok bisa tahu kecepatan dari alfanya itu adalah v kecepatan dari proton nya itu adalah 4v jawaban yang bener ada di yang c nah ini untuk soal ke 8 kita lanjut ke soal nomor 9 di soal nomor 9 soalnya kasih kita info ada 3 buah identical pails of water are filled to the brim jadi kita isi sampai penuh kemudian kita punya 3 balok yang volumenya sama tapi terbuat dari material yang berbeda kemudian 3 balok ini kita tempatkan di dalam pail of water ini gambar berikut menunjukkan 3 posisi dari balok tersebut atau posisi-posisi dari balok tersebut untuk yang A dia floats untuk yang B dia fully submerged dia tenggelam sepenuhnya untuk yang C dia rest on the pale's bottom perhatikan kalimatnya dia rest on the pale of on the pale's bottom pertanyaannya ketika ketiga pale's ini are placed on a weighing scale ketika kita tempatkan pada suatu timbangan how do the three weights compare jadi waktu kita tempatkan pada timbangan jadi disini ada timbangan weighing scale weighing scale itu untuk menghitung atau mengukur weightnya gimana dia punya weight kalau kita bandingkan nah untuk lihat weightnya kalau kita mau bandingkan dia punya weight kita bisa lihat dia punya uptrust jadi balok pertama karena balok pertama dia diam disana dia gak bergerak nih diam aja disana artinya uptrust itu akan sama dengan weightnya kalau Koko gambar kayak gini ya weightnya harusnya di tengah tapi ya udah gak apa-apa jadi untuk balok pertama uptrust equals to weight untuk balok kedua juga sama karena baloknya diam disana maka uptrust gaya angkat ke atas itu akan sama dengan weightnya kok kenapa bisa gitu karena baloknya diam baloknya gak bergerak gak naik gak turun artinya uptrustnya akan sama dengan weightnya untuk balok kedua dan balok pertama tapi di balok ketiga karena dia rest on the pale bottom ada satu gaya lagi yang bekerja jadi akan ada uptrust karena airnya kok gambarnya di bawah sini ini uptrust karena air karena fluidanya dia juga punya weight ke bawah selain itu dia punya gaya normal kenapa dia punya gaya normal karena sekarang dia rest on the pale bottom dia punya gaya normal nah karena dia punya tiga gaya maka kok bisa bilang n gaya normal plus u plus uptrust equals to mg artinya apa berat dari balok yang ketiga itu mempengaruhi hitungan kalau yang pertama sama yang kedua ini beratnya tidak mempengaruhi hitungan karena dia punya gaya ke bawah mg mg ini akan menambah scalenya tapi dikurangi dengan uptrust jadi ini cancel out ini juga cancel out jadi nanti yang terukur itu basically hanya berat airnya aja tapi disini weightnya akan mempengaruhi karena weightnya itu adalah uptrust ditambah normal artinya weightnya lebih besar daripada uptrust dengan kata lain balok yang ketiga atau balok C itu beratnya pasti paling gede sedangkan A dan B itu akan sama aja jawaban kita yang D satu lagi terakhir nomor 10 setelah itu Koko akan lanjutin di video berikutnya nomor 10 a crane suatu crane lift a load at a constant vertically constant speed vertically jadi dia akan mengangkat suatu beban dengan kecepatan konstan secara vertical for the first 5 second untuk 5 detik pertama it then holds it kemudian crane ini akan menahan load tersebut at a fixed height for another 5 second untuk 5 detik berikutnya kita diberikan informasi grafik dari ketinggian terhadap waktu jadi bisa dilihat nih ketinggiannya awalnya meningkat karena memang diangkat dengan kecepatan konstan tapi setelah itu ketinggiannya konstan pertanyaannya grafik yang mana yang menunjukkan hubungan antara power supply terhadap waktu kalau kita lihat formula power itu adalah delta energy over time delta energy dibagi dengan waktu itulah power delta energy dalam konteks ini bisa dua kemungkinan delta kinetic dan delta gravitational potential energy over time nah kita tinggal lihat untuk 5 detik pertama kinetic energinya tidak ada perubahan karena dia bilang constant speed jadi disini 5 detik pertama 5 detik pertama kinetic energinya 0 tapi gravitational potential energinya ada ketinggiannya bertambah secara konstan terhadap waktu karena power itu adalah kokoh sederhanain deh 0 ditambah mgh mg delta h per t kita akan dapat mg delta h per t ini untuk 5 detik pertama nah delta h per t nya itu constant delta h per t itu gradient nya constant berarti power nya constant option jadi option option yang mungkin itu tinggal yang A atau yang B C sama D udah pasti salah sekarang kita akan lihat 5 detik berikutnya 5 detik berikutnya tidak tidak ada perubahan ketinggian tidak ada perubahan speed artinya power nya 0 jawaban kita yang A karena tidak ada perubahan ketinggian tidak ada perubahan speed berarti tidak ada perubahan energi berarti power nya 0 nah sampai sini pembahasan kokoh untuk past paper huacong institution dari soal nomor 1 sampai nomor 10 jangan lupa untuk lihat video lanjutannya mungkin kokoh akan upload beberapa hari ke depan pastikan kalian mengerti apa yang kokoh bahas dan kokoh yakin ini pasti membantu untuk mengerjakan tes NTU maupun NUS yang sebenarnya thank you semuanya yang udah nonton video ini semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih